Oke kali ini kita akan kasih informasi seputar sejarah lahirnya ideologi bangsa yaitu Pancasila Selamat menyimak Salam belajar sepanjang hayat Disini mari kita belajar secara belajar agar kita bisa belajar dan mengambil pelajaran kapanpun dan dimanapun kita berada Sekarang saya lebih bersemangat dan termotivasi bagi teman-teman yang belum subscribe ayo klik tulisan subscribe nya Jangan lupa juga like, komen, dan share Oke teman-teman kali ini kita akan kasih informasi sejarah lahirnya ideologi bangsa dasar negara Indonesia yaitu Pancasila Sebagaimana kita ketahui dalam perjalanan bangsa Indonesia kita terus berjuang melawan penjajah Baik secara komfrontasi ataupun secara diplomasi Perjuangan ketika zaman penjajahan Jepang pun hal tersebut terus berlanjut Perjuangan secara diplomasi di masa ini semakin mendapatkan angin segar Hal ini akibat bagian dari politik Jepang yang terus berusaha mendapatkan simpati Baik dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia juga rakyat Indonesia Agar mendapatkan dukungan dalam perang Asia Pasifik mereka melawan pihak sekutu Kebijakan Jepang tersebut sangat dimanfaatkan sekali oleh tokoh-tokoh bangsa kita Dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Salah satu buah dari perjuangan tersebut adalah dibentuknya Dokuritsu Junbiko Sakai Atau yang kita kenal dengan BPUPKI Yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Yang mana diketuai oleh KRT Rajiman Widyo Diningrat Dengan wakilnya Ichi Bangase dari Jepang dan RP Suroso dari Indonesia Dalam wadah BPUPKI ini secara masif perjuangan diplomasi terus dilakukan Termasuk merancang berbagai sendi-sendi sebagai prasarat Untuk mendirikan dan membangun sebuah bangsa yang merdeka kelak Hal ini dapat kita pahami dari hasil sidang BPUPKI yang pertama Dalam sidang ini ketua KRT Rajiman Widyo Diningrat Dalam pembukaan sidang tersebut melemparkan sebuah pertanyaan Yang pada prinsipnya beliau bertanya apa dasar negara yang akan kita dirikan ini Karena hemat beliau setiap bangsa yang merdeka harus punya dasar Asas atau ideologi yang dapat mencerminkan bangsa itu sendiri Baik sebagai internalisasi kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa Ataupun sebagai dasar untuk segala sumber hukum bangsa Indonesia Dalam sidang tersebut muncullah tiga sosok tokoh bangsa yang mengusulkan dasar negara Indonesia Yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara tersebut pada tanggal 29 Mei 1945 Beliau mengusulkan secara alisan dan tulisan Ada lima prinsip yang ditawarkan oleh Mr. Muhammad Yamin sebagai dasar negara Indonesia Yaitu Yang pertama pri kebangsaan Yang kedua pri kemanusiaan Yang ketiga pri ketuhanan Yang keempat pri kerakyatan Dan yang kelima pri kesejahteraan akyat Kemudian Mr. Muhammad Yamin juga menyampaikan usulannya secara tertulis Yang diberi pengantar kerangka urayan dan penyampaian secara alisan Ada pun inti usulan secara tertulis tersebut yaitu Satu ketuhanan yang maha esa Dua kebangsaan persatuan Indonesia Tiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pada tanggal 31 Mei 1945 Mr. Supomo menyampaikan rumusan dasar negara Namun rumusan ini tidak disertai penyebutan nama dasar negara tersebut Ada pun yang diusulkan Mr. Supomo yaitu Satu persatuan Dua kekeluargaan Tiga keseimbangan lahir dan batin Empat musyawarah Dan lima keadilan rakyat Dan pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan ide serta gagasan tentang dasar negara Indonesia Merdeka Kelak Yang oleh beliau dikenal dengan istilah Pancasila atau lima asas lima dasar Yaitu Satu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme Dua internasionalisme atau prikemanusiaan Tiga mupakat atau demokrasi Empat kesejahteraan sosial Lima ketuhanan yang berkebudayaan Selain Pancasila Soekarno juga mengusulkan Trisila dan Ekasila Sebagai perasan dari Pancasila Selain ketiga tokoh bangsa tersebut Ada juga tokoh-tokoh lain yang mengusulkan dasar negara Namun tidak secara gamblang berpidato seperti ketiga tokoh tersebut Kemudian dari berbagai usulan tentang dasar negara Dibentuklah panitia kecil yang bertugas Menampung, mengkaji, dan mengolah ide-ide dari berbagai usulan Untuk dijadikan dasar negara Panitia kecil tersebut kita kena sebagai panitia sembilan Hasil kerja panitia sembilan Akhirnya menghasilkan piagam Jakarta Yang didalamnya ada rumusan Pancasila Walaupun itu belum diisahkan Ada pun rumusan dasar negara Dalam piagam Jakarta adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Poin-poin rumusan Dasar negara yang tertuang di dalam piagam Jakarta Ini mendapat kritik tajam Dari rakyat Indonesia yang berada di bagian timur Hal ini disampaikan oleh Mr. A. A. Maramis Yaitu sila yang pertama tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Setelah berdiskusi panjang Akhirnya sila pertama tersebut dirubah menjadi ketuhanan yang maha esa Dan pada akhirnya terbentuklah dasar negara yang kita kenal sekarang dengan istilah Pancasila Yaitu yang terdiri dari 1. Ketuhanan yang maha esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Itulah sedikit informasi sejarah lahirnya Pancasila Sebagai dasar negara Indonesia yang merdeka Terima kasih Sekian akhirul kalam Assalamualaikum Wr. Wb